Hai satu lagi dari Topli TPK channel ya kali ini saya akan memberikan tips cara ya pengecekan dengan motor listrik tiga pas ya pengecekan maksudnya ya menggunakan multi tester ataupun tang hampir ya ini adalah satu panel untuk dua motor 37kw dan 18kw yang atas buat motor 37kw yang bawah buat 18kw ini ada satu direct control dan yang bawahnya juga satu direct control ya dengan menggunakan pengaman yang sudah terpasang ini terminal yang sebelah kiri ini yang kontaktor yang bagian atas ya kita mau ngecek motor yang ini nih ya yang 37kw kalau yang 18 sama saja sih caranya ini bagus sehingga nya ya kita cek menggunakan tang hampir meter ya diposisikan di ohm nah sudah terlihat di cantalkan dulu disini biar nggak jatuh ya iya nah langsung saja praktek ya cara pengecekan motor listrik tiga pas ya star delta khususnya ini mungkin ada yang sedikit kurang paham ataupun kurang mengerti cara pengecekan ya ketika sudah terpasang ini motor bagus nggak ya kebakar nggak ya nah seperti ini ini kita buat contoh aja ya terminal yang ini terminal yang ini adalah kontaktor yang geretan atas ya yang motornya 37kw kita cek ya ada warna merah kuning hitam merah kuning hitam yang sebelah merah kuning hitam yang pertama ini starnya eh starnya power delta nya ya power delta nya kalau yang sebelah kanan starnya ya kita cek ya merah sama merah kita tester jangan sampai nyambung ataupun terhubung kalau terhubung berarti udah nge-shot nah sekarang kita coba kuning sama kuning di tester ya jangan sampai nyambung nah nol kan jangan sampai nyambung kalau nyambung berarti udah nge-shot ataupun konslet ya ya hitam sama hitam juga sama saja ya jangan sampai nyambung berarti kondisinya kita cek langkah berikutnya maksudnya ya jadi yang merah sama merah kalau di tester jangan sampai nyambung ya merah sama merah ataupun R sama R ya harus nyambung diantara kuning kalau nggak hitam nah ini merah yang pertama nyambung sama kuning terminal yang kedua ya tiga om nah yang kuning sama yang merah nggak nyambung sama yang kuning ya emang harusnya jangan nyambung nah sama yang hitam nyambung jadi kuning sama hitam nyambung silang intinya ya kalau 3,3 ohm ya 3 ohm tuh sama sama yang tadi nah yang hitam sama merah udah pasti nyambung karena tinggal satu doang ini nah nilai ohm nya sama kalau yang hitam sama kuning nggak nyambung ya karena tadi yang kuning nyambungnya sama yang merah cara pengecekannya silang jadi sangat mudah buat para teknisi listrik ya maintenance tentunya ya pengecekan motor listrik 3 pas star delta nih gimana ya ini bagus nggak ya kebakar nggak ya mesot body nggak ya caranya seperti ini nah itu warna jangan sampai ini ya ternyata ini motornya bagus warna sebagai indikator sebagai penunjuk saja ini sama saja ini yang ini 18kw ya cuman nggak saya cek ya ini terminalnya caranya sama ya saya cek motor yang 37kw ya ternyata masih bagus nah ini pengaman pengaman setelah breaker ya bisa di setting ampere nya yang ini yang model tekan dengan ampere yang gede saya settingnya ya ampere nya ini berapa tadi ya 40 ampere kalau nggak salah ini ini overload ya udah pasti wajib ya pengaman jadi ini kontrolnya double pengamannya ya menggunakan overload dan juga yang model seperti ini ya apa namanya ya saya saya juga agak lupa ya ini deretan panel atas ya star delta motornya 18kw yang tadi kita cek ya RST UVW IGZ ini terminalnya ya kan UVW IGZ maksudnya bukan RST ya kan UVW IGZ kalau nggak seperti itulah ya terima kasih terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih telah menonton